poli masih dibuat untuk mas julham subhano gantengnya ya luar biasa sekali mas julham tuh bewoknya disini dulu kan mas tukul disini kalau disini sunggokong itu dewa loh mas tapi satria ada satria tapi pelakuannya enggak seperti namakannya eh melanjutkan pertanyaan yang tadi apa bener sekarang dirimu bergabung dengan persipan klub sepakbola asal parepare itu benar mas tukul untuk sementara saya bergabung dengan persipan parepare untuk bermain dikompetisi atau turnamen habibikap itu enggak lama sih cuman dua minggu doang kemarin pembukaannya Alhamdulillah saya bisa mencetak satu gol gua agak sia-sia membimbing dia melatih dia bangga sebagai seorang pelatih eh nggak ngelatih-ngelatih nggak mungkin nah ini hasilnya apa nih yang salah ini ngelatih olahraga kalau ini sirkus gitu ya luar biasa ya kalau mas julham sendiri asli dari mana seaslinya Ternate 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 saat terpilih menjadi top score dan pemain terbaik wow berapa total gol yang dirimu persembahkan dalam kompetisi Piala Presiden kemarin iya mas kalau top score saya 6 gol dalam 7 pertandingan enam gut ya enam 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 mas enam e1 e2 e3 e4 e5 e6 ituh kaya motornya motor sana cekrekk seng mau bunyi mau-mau-mau tirat emampu emampu kan 6 kan pas ini doanya E, masa A6 iya, A6 A9 A9 enak 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 ya aklernya melalui penalti atau bawa bola sendiri, atau bawa bola sendiri dari rumah atau gimana? ya artinya mem brain zig zag dan biasanya edang crian gun lain keywords enak ada bola penalti yang saya dapat semuanya dari kakit sama kepala sal рядом kembali ke left dirimu sempat bertemu dengan saudara kembarmu saat bertanding di kompetisi Piala Presiden kemarin bener gak sih? ya bener oh ada berapa kembaranya? 18 atau 18? 1 yang kamu lalu kan kemarin 3 mas Tafatuh Hansin 1 sama kamu ya sempat kemarin sempat ketemu waktu ketemu Borneo UFC di partai 8 besar sempat ketemu dan seruh bermain sama saudara kembar sendiri saling membuktikan di dalam lapangan siapa yang lebih istilahnya lebih jago kembar identik? ya kembar identik wah lah sih bisa terus dia langsung pembela saudaranya terus bisa membawa bener-bener bener-bener simnya 1 KTP 1 bisa ya? bisa ijasa juga 1 aja ya? jangan lah wah luar biasa akhirnya menang mana antara saudara kembar sama pada akhirnya ya persip yang yang lolos ke babak semifinal dirimu? iya wah luar biasa kali ini galetan untuk mas julham lagi sebentar ya iya saat mengikuti kompetisi piang persilin kemarin lawan manakah yang tersulit untuk diakapi? monggo lawan yang tersulit yang bagi saya borneo sama mitra kukar sulitnya dimana? nerobos pertahanan lawan atau kalau ini kan nerobos pagar orang wah paling jago walaupun ada orang tapi dia tetap bagaimana bisa masuk ke rumah laman orang dan ngambil barang cepet banget itu bukan jago kebutuhan dia man bukan kebutuhan pekerjaan saya contohin aja seperti mitra kukar di fase 8 besar sama semifinal itu kan sistemnya home away jadi kenapa sulit? karena pertama waktu Persi Bandung main di mitra kukar kita kalah 1-0 dan kita harus menang di kandang kita harus main di kandang sendiri jadi kita harus menang 2-0 dan itu sangat sulit cari 2 gol itu sangat sulit harus dapat 2 gol dan gak boleh kebobolan wah luar biasa saya nonton yang waktu kalah sama kukar gak tau di TV merek lain menang atau kalah gak tau sama dong kalau mereknya Apri juga sama itu pernah loh grup saya dulu pemain bolanya tuh di TV lain tuh menang loh sampai ngalahkan lawan dari Inggris tergantung TV-nya ada pulsanya apa enggak loh dulu waktu main sama Chelsea Olivia sama Chelsea dari itu beda lagi kembali enak ya bercanda karena itu gampang ada yang tau kalau yang tau untuk Ferrandan bentar Mas Zulha sebagai seorang pembawa acara waragan ipikih di rumah mengenali banyak bintang lapangan hijau siapa saja Monggo ya lumayan lah pastinya lumayan dan emang banyak Mas kalau disebutin satu tingjuk itu bintang Hollywood ini lagi bintang Bollywood banyak-banyak Pak Kiyau Pak Kiyau Pak Kiyau Pak Kiyau itu bulu tangkir itu pernah bermain sama Susi Susanti terus Susi Susanti kalahnya sama Susi Simini Pak Kiyau badannya udah atletis Pak Kiyau Mas siapa? pemain balet balet pemain balet siapa aja banyak sih terus kebetulan ini sih aku aku cukup senengnya karena dapat kesempatan untuk ketemu sama pemain-pemain bola gitu baik dari dalam maupun luar lagi termasuk salah satunya nih ada Sulham Samrun hari ini terus beberapa kali juga berkesempatan untuk wawancara sama pemain dari luar waktu itu sempat root gulit root gulit itu sempat partner itu terbaik tuh berdua tuh sama coyun fat cincuantai anda siapa aja lagi selain ada root gulit root gulit terus kalau yang legend lagi tuh Dwight York pernah wawancara terus sesfabregas semilan semua yang disebut asir rumah itu juga asir rumah mengawali karir sebagai pesepak bola sejak usia muda ya pak kalau boleh di inspiring kan iya kalau dari mengenal sepak bola mungkin dari saya mulai belajar sudah bisa berjalan bisa berlari itu saya sudah ini sama sepak bola pantesan kalau bawa bola sama gak boleh gak boleh ibaratnya seperti itu gak bisa gak bisa itu 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 rumah bola bocah dipegangin itu itu rumahnya itu semua bola semua luar biasa keren banget kaos-kaosnya paling digemari siapa pemain bola yang paling mas Yulham bersukai ya kalau di di Eropa ya seperti kalau di bilang coyun pak tadi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo kalau di dalam negeri saya mengidolakan seorang senior saya di versi Bandung siapa Bang Firman Utina tapi tapi kalau lihat maaf kalau maaf kalau lihat larinya itu kayak Ruli Mirri larinya oh iya kalau kalau bawa bolanya larinya gimana kalau kamu kan sambil bawa TV gak terlalu gak terlalu ngoyo bang Ruli Ruli Riri seperti apa cerita awalnya dirimu terjun ke lapangan hijau sebelum akhirnya bergabung dengan klub bola persiter termatin iya gak jauh dari keluarga juga karena bapak juga seorang pesepak bola jadi turunnya kenana juga seorang pesepak bola pemain bapak dulu seorang pemain terus sudah karena usianya sudah mungkin gak bisa lagi bermain jadi dia menjadi seorang pelatih ada sebagai striker atau playmaker bapak biasanya defender defender tahu gak defender terus bapakmu pemain juga ya pemain kartu domino kalau pinggiran kalah maikgun balik galet